Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Sore-Sore Dan ya, untuk episode kali ini kita ada di Sore-Sore episode 6 Dan untuk temanya adalah karakter wanita favorit kalian di seri Super Sentai Gue minta buat nyebutin 3 karakter sih Dan ya, gue bakal bacain dari ada 5 orang Dan dari kelima jawaban ini, kita punya 8 karakter wanita favorit Tapi pertama-tama mungkin dari favorit gue dulu ya Yang pertama bakalan gue sebutin adalah Suruhime, Ninja White dari seri Kaku Ranger Kenapa gue suka sama dia? Ya karena gue udah nonton dari kecil ya si Suruhime ini Gue udah nonton dia dari seri Kaku Ranger, harusnya kan Kaku Ranger Tapi waktu tayang di Indonesia itu namanya Ninja Ranger Jadi alesannya mungkin karena nostalgic aja Alias wanita Sentai pertama yang gue suka Dan by the way, dia itu leader di serisnya Bisa dibilang kayaknya sih dia itu seris... Bukan seris, lebih tepatnya karakter wanita pertama yang menjabat sebagai leader di seri Super Sentai Kalau nggak salah inget sih, soalnya kan habis si Suruhime yang jadi leader perempuan selanjutnya itu ada dari seri... Ada dari seri apa ya? Versi Sentai-nya itu gue nggak inget Cuman kalau versi Power Ranger-nya itu Time Force Dan lanjut ke karakter wanita kedua yang gue suka adalah Myojin Tsukasa Patren Sanggo dari seri Lupin Ranger vs Pato Ranger Kenapa gue suka sama dia? Karena selain parasnya yang emang top Tapi di serinya juga dia ngasih warna yang berbeda Karena kan kalau di tim Lupin Ranger itu ada Umika Dimana dia sifatnya lebih ke ceria Sedangkan di Pato Ranger ada si Tsukasa ini Yang sifatnya lebih ke arah serius Dan untuk Tsukasa ini, Gravour-nya bisa dibilang top tier banget sih Buat saat ini sih menurut gue salah satu Gravour yang paling sebutannya bagus Ya si Tsukasa ini, bahkan gue sampe ngikutin Instagram-nya Dan karakter ketiga yang gue suka adalah Hayami Senna dari seri Kiramejer sebagai Kiramegrin Jujur aja awalnya waktu seri Kiramejer tayang Kan si Senna ini debut solonya itu ada di episode 2 ya Dimana debut yang bener-bener episode dia gitu yang lari-larian Nah pada saat Kiramejer ini tayang Gue sukanya itu sama si Sayo Karena gue udah ngikutin dia Semenjak masih main di Kamen Rider Ghost Tapi lama-kelamaan si karakter Senna ini mulai menarik buat diikutin Lagi-lagi selain parasnya yang top tier Tapi Gravour-nya juga itu Walaupun kesannya baru tapi gak kalah loh Sekarang kita bakal bacain yang komen dari 5 orang ini Yang pertama ada dari Muhammad Fadilah Gamers 3 Super Sentai wanita tercantik menurutku sih Si nomor 1 Senna Kiramejer Green Kalau dia itu cantik dan menurutku sih lumayan berguna di timnya untuk saat ini Aku gak sabar lihat kemajuan Senna di episode selanjutnya Kedua Sayo Kiramejer Pink Menurutku dia itu wanita yang sangat hebat Karena perannya sebagai dokter di Kiramejer Ketiga ada Hamik Yuranger Green Alesannya karena saya ngefans sama artisnya Yang kedua ada dari Indo Gaming Yang pertama itu ada dari Sayo Kiramejer Alesannya berguna untuk anggota Kiramejer Yang kedua ada Asuna Ryu Soldier Alesannya ada yang emosi selain cowok Yang ketiga ada Erigo Seiger Alesannya karena imut Semoga terpilih Tenang ini pasti kepilih kok Yang ketiga ada dari Makrina Ningrum Super Sentai yang aku sukai adalah Umika dari Lupin Ranger karena imut Yang kedua adalah Hami dari Q-Ranger Karena dia semangat sekali Yang ketiga itu Suruhime Dari Kaku Ranger karena dia sebagai pemimpin Oke yang keempat itu ada dari Dava Widodo Putra Pilihan pertamanya itu Myokudo atau Sayo Alesannya karena wajahnya cantik banget Yang kedua itu ada Haruka Kudo atau Umika Alesannya wajahnya manis Bagaikan minum kopi pahit Kalau lihat mukanya langsung terasa manis Dan yang terakhir atau yang kelima Ada dari James Ezra Yang pertama itu Kazusa Okuyama Atau Myojin Tsukasa Karena pembawaan karakternya sangat tegas Dan berwibawa menurutku Dan juga imut Yang kedua itu ada Myokudo atau Oharu Sayo Karena ramah dan suka membantu orang lain Apalagi kan dia di serial diceritakan sebagai seorang dokter Sejak di Kamen Rider Ghost pun Ia memiliki karakter yang ramah Yang ketiga itu ada Yume Shinjo atau Hayami Sena Karena pembawaannya cukup tegas Apalagi pas di episode 2 Ketika dia belum menerima juru sebagai leader Selain itu karena ramah dan cantik tentunya Oke itu dia jawaban-jawaban dari kalian Jadi dari 5 orang yang jawab Terdapat 8 karakter yang berbeda Dan ya bisa kalian lihat sendiri Dari 5 orang dan masing-masing 3 Ternyata cuma 8 karakter yang masuk Harusnya kalau Satu orang satu Dan beda-beda tiap orang Harusnya itu kan ada 15 lah ya Oke itu dia untuk episode sore-sore kali ini Untuk episode berikutnya Pertanyaannya Simple sih Siapa Red Sentai favorit kalian? Dan alesannya kenapa pastinya? Kalau kalian mau ikutan Cukup komen aja di bawah Dan ya sekali lagi Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share Sampai berjumpa di next video lagi Ciao